Selalu menarik untuk menilik siapa sesungguhnya yang menjual smartphone terbanyak di seluruh dunia. Dan IDC tampaknya selalu menjadi acuan untuk merangkum siapa-siapa saja yang menjadi penguasa pasar smartphone di seluruh dunia. Oppo dan Vivo mendepak Xiaomi dan Lenovo dari 5 besar vendor smartphone penguasa dunia. Siapa sesungguhnya smartphone penguasa dunia? Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita akan bahas ini adalah raja smartphone dunia. Kita lihat siapa sesungguhnya yang berada pada posisi pertama. Kita mulai terlebih dahulu pada posisi pertama. Langsung saja kita lihat ini adalah raja smartphone yang pertama. Ini dia Galaxy S7H ini merupakan salah satu andalan dari Samsung. Kita lihat terlebih dahulu raja smartphone dunia ini menjual 77 juta dan kemudian peningkatan ataupun pertumbuhannya adalah 5,5 persen. Dan yang menarik dari Samsung sendiri masih berada pada posisi pertama berturut-turut. Ini adalah merupakan hasil dari kuartal kedua 2016. Samsung memang harus berterima kasih kepada penjualan S7 dan S7H. Namun yang menarik kita tahu tadi informasi sebelumnya menunjukkan akan ada recall. Sudah lebih dari 2,5 juta yang di recall yaitu Galaxy Note 7 karena adanya potensi ledakan baterai saat di charge. Ini dipastikan akan memukul performa pada kuartal ketiga Samsung. Dan Samsung ternyata masih berada pada posisi pertama merupakan produsen yang berasal dari Asia yaitu dari Korea Selatan. Samsung pada posisi pertama kita lihat dengan pangsa pasar 22,4 persen menguasai dunia. Dari mana data ini? Sekali lagi saya ingatkan Anda. Dari Anda yang begitu rajin membeli Samsung kemudian Anda memanfaatkan Anda mengagumi fitur-fitur yang ditawarkan oleh produsen asal Korea Selatan ini. Dari Anda Samsung menjadi posisi pertama lagi berdasarkan data dari IDC menguasai pasar dunia pada kuartal ke-2, 2016. Lalu kita lihat ke selanjutnya adalah Apple. Kita lihat saat ini perusahaan yang merupakan hasil besutan dari Steve Jobs kemudian sekarang CEO-nya adalah Tim Cook. Ini menguasai pangsa pasar kita lihat angkanya 11,8 persen berada di bawah Samsung. Dan ini merupakan rivalitas tiada akhir ya. Samsung dan Apple selalu saja ada saja tuntutan hukum karena alasan hak patent lah dan segala macam di beberapa dunia. Namun mereka faktanya menguasai pasar smartphone di dunia. Kita lihat 40,4 juta pengirimannya dan ini mencatatkan penurunan yang signifikan 15 persen. Kita lihat pengiriman smartphone Apple 40,4 juta unit pada kuartal ke-2 menjadi pengiriman kuartalan terendah sepanjang 7 kuartal. Terendah sepanjang 7 kuartal. Ini sangat harusnya memang harus ada evaluasi karena konsumen ternyata. Mengapa terjadi penahanan ataupun juga penurunan sangat signifikan 15 persen? Karena ternyata konsumen menahan pembelian. Pembelian S6 kan sudah lama ya tahun 2015 kalau saya tidak salah itu sudah dirilis. Dan kemudian para pembeli menanti rilis produk terbaru Apple pada kuartal ke-3 nanti. Sudah diumumkan ada suatu kebisaan baru yaitu bisa tahan air kemudian juga bisa tahan debu. Jadi ini akan menjadi salah satu standar baru untuk smartphone. Jadi kalau ingin bersaing dengan iPhone produk dari Apple ini maka Anda harus berinovasi. Smartphone Anda harus bisa tahan air dan juga tahan debu. Dan Asia Tenggara serta emerging markets menjadi penyelamat Apple meskipun turun 15 persen. Tapi produk terbarunya itu iPhone SE ternyata berhasil sedikitlah mendongkrak. Meskipun juga masih mencatatkan penurunan yang signifikan. Saya akan ke situ kita lihat angkanya dan muncul. Yes ini dia 15 persen. Tidak begitu baik untuk iPhone ataupun juga Apple ya pada kuartal ke-2 2015. Tapi saya prospeknya begitu besar ketika Tim Cook kemarin juga merilis sebuah iPhone 7. Dan saya rasa itu akan mendongkrak penjualan mereka pada kuartal ke-3. Kita ke posisi ke-3. Tadi Apple berasal dari Amerika Serikat. Kemudian kita tahu yang pertama Samsung dari Korea Selatan. Sementara yang berada pada posisi ke-3 adalah Huawei. Berasal dari Tiongkok. Kita lihat Huawei sendiri melakukan pengiriman 32,1 juta unit sepanjang kuartal ke-2 2016. Dan kita lihat mengalami peningkatan 8,4 persen. Namun ini menguasai pasar dunia cukup diperhitungkan ya 9,4 persen. Huawei ditopang oleh penjualan domestik di Tiongkok utamanya. Dan kemudian peningkatan penjualan di Eropa. Produk Honor 5X dan V8 sukses menjadi alternatif produk premium versi Huawei. Dan Huawei kini terus saja berjuang untuk melebarkan sayapnya tidak hanya di Tiongkok. Tapi juga mereka mencoba masuk ke pasar Amerika Serikat. Yang harus mereka hadapi siapa lagi kalau bukan dua penguasa terbesar. Samsung dan juga Apple. Huawei dari Tiongkok berada pada posisi ke-3 sebagai raja smartphone di dunia. Kini kita masuk pada posisi ke-4. Ini dia. Oppo. Oppo juga berasal dari Tiongkok. Dan kita lihat penjualannya 22,6 juta pada kuartal ke-2 2016. Dan ini yang akan saya bahas sedikit. Gila ini Oppo ya. Kita lihat 136,6 persen peningkatannya. Lebih dari 100 persen penetrasi pasar. Dalam waktu singkat lebih dari 100 persen. Pasti ada sebuah strategi yang berhasil yang diimplementasikan oleh perusahaan. Kita tidak berbicara mengenai jumlah. Kalau jumlah masih kalah jauh dengan Samsung ataupun juga iPhone. Ataupun juga Apple. Tapi kita berbicara mengenai pertumbuhan. Berhati-hatilah dengan pesaing bisnis Anda ketika pertumbuhannya menunjukkan angka seperti ini. Anda harus bersiap-siap. Kencangkan juga ikat pinggang Anda. Karena Anda harus siap-siap dengan inovasi baru. Agar angka ini tidak terus tumbuh. Sementara Anda terus membeli. iPhone salah satunya. Apple harus bersiap-siap dengan inovasi. Mungkin dengan iPhone 7 tadi merupakan salah satu inovasi. Dan kita lihat menguasai pangsa pasar 6,6 persen. Oppo. Salah satu produk unggulan Oppo adalah R9. Yang penjualannya tumbuh sangat signifikan di dalam negeri. Yaitu di Tiongkok. Realisasi penjualan Oppo masih di kota dengan segmen menengah ke bawah di Tiongkok. Namun yang menarik agresifitas mereka kini mulai merangsek. Masuk tidak hanya di Tiongkok. Tapi juga pasar-pasar emerging markets. Seperti juga India dan Indonesia. Jadi India dan Indonesia adalah dua pasar yang akan disasar oleh Oppo. Anda sering lihat iklan Oppo mulai banyak saat ini. Percayalah itu merupakan salah satu strategi promosi yang coba digelar oleh Oppo. Sebagai raja smartphone keempat di dunia. Lalu kita lihat ke slide selanjutnya adalah Vivo. Lagi-lagi dari Tiongkok. Jadi kalau kita list dari lima penguasa smartphone di seluruh dunia. Posisi pertama produsen asal Korea Selatan. Kemudian kedua dari Amerika. Kemudian pada posisi 3, 4, 5. Semuanya berasal dari Tiongkok. Sebagai salah satu backbone industri dunia. Tiongkok memang harus diakui. Merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia juga. Kita lihat untuk Vivo sendiri melakukan penjualan 16,4 juta unit pada kuartal ke-2 2016. Dan kita lihat pertumbuhannya juga hampir-hampir mirip ya. Dengan tadi Oppo ya 80,2 persen ini pertumbuhannya. Kemudian dia menguasai pasar masih kecil tapi cukup patut diwaspadi. 4,8 persen. Kita lihat bagaimana Lenovo juga sudah di depak tidak lagi masuk lima besar. Kemudian ada Asus kalau saya tidak salah. Itu juga sudah tidak masuk lagi lima besar. Vivo terus berinovasi dengan model produk terbaru. Target pasar Vivo masih konsisten di Asia Pasifik. Meski masih sangat bergantung pada pasar Tiongkok. Dan produk terbaru yang dirilis Vivo pada kuartal ke-2 diantaranya adalah V3 dan juga V3 Max. Strategi pemasaran Vivo juga sangat menarik. Kita lihat bagaimana mereka bersstrategi membayar kontrak kerjasama dengan bintang populer Korea, Sunjongki. Endorsement ini relatif sukses karena kita lihat terbukti penjualan di kawasan regional juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Kini saya lebih khusus, lebih dekat lagi kita ke Indonesia. Saya penasaran untuk melihat bagaimana dengan Indonesia. Kita lihat, kita punya datanya. Ini datanya. Kita lihat smartphone penguasa di Indonesia. Saya ingin tahu siapa sih sesungguhnya yang paling rajin dibeli di Indonesia. Ternyata Samsung sama ya dengan Worldwide. Jadi sama dengan global. Samsung memang selalu menguasai. Bahkan di Indonesia pun menjadi refleksi. Bagaimana tidak Indonesia pasar terbesar di Asia Tenggara. Samsung menguasai 26% pasar smartphone di Indonesia. Makin kaya dia. Lalu kita lihat pada posisi kedua justru adalah Oppo. Oppo tadi ada pada posisi ketiga ya. Untuk Worldwide. Ternyata Oppo di Indonesia justru masuk ke posisi kedua. Dengan menguasai pangsa pasar 19%. Saya menduga iPhone tidak masuk ya. iPhone tidak masuk di sini. Ataupun Apple tidak masuk. Tapi mungkin untuk beberapa segmen tertentu. Produk-produk Tiongkok dengan kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan produk seperti Samsung dan juga iPhone. Tampaknya menjadi pilihan. Karena kita lihat dari angka ini. Mereka tetap dengan harga terjangkau. Jadi iPhone terlalu eksklusif dengan harga. Sehingga dia lupa segmen-segmen tertentu di Indonesia bisa dimanfaatkan. Buktinya Oppo bisa menggrab 19%. Pasar di Indonesia. Lalu kita lihat adalah Asus. Asus juga menarik. Juga juga mampu menguasai Indonesia sebesar 9%. Diikuti Advan 8%. Lenovo 6%. Jauh sekali Lenovo. Dan merek-merek lain adalah 32%. Jadi inti yang ingin saya coba sampaikan adalah berbelanja smartphone bagi orang Indonesia. Ada dua hal. Ada kebutuhan. Ada juga untuk lifestyle. Di mana para produsen tersebut ingin bermain? Ya bermain saja. Karena 250 juta jiwa dengan penetrasi internet yang cukup signifikan. Maka ketika mereka melakukan variasi produk untuk segmen bawah, menengah hingga atas. Di situ ada celah, bisnis dan gen yang begitu besar. Jadi janganlah terlalu eksklusif-eksklusif sekali. Tapi Anda kehilangan gen. Perhatikan banyak sekali produsen yang bermain dan manfaatkan segmen-segmen menengah. Dan akhirnya mereka menjadi penguasa smartphone di Indonesia. Bahkan regional dan global.